Pertanyaan yang ketiga adalah apa doa yang sangat dianjurkan ketika kita berbuka puasa? Terkait doa apa yang sangat dianjurkan sebenarnya terserah aja sih doa apa saja karena memang pada saat berbuka puasa itu adalah momen dimana waktu yang sangat mustajab atau termasuk salah satu yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Nah terkait doanya doa apa saja sebenarnya itu terserah tergantung hajat masing-masing dan memang abdalnya kita mengikuti doa-doa yang dianjurkan oleh para ulama kita. Nah terkait kenapa kita harus berdoa pada saat berbuka puasa itu memang karena ada anjuran dari Nabi SAW Nabi dalam hadisnya menyebutkan Sesungguhnya orang yang sedang berpuasa itu ketika dia berbuka maka doanya itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah SWT Maka berdasarkan hadis ini kita dianjurkan oleh Nabi SAW itu untuk memperbanyak doa kita panjatkanlah segala hajat kita pada saat kita berbuka puasa tersebut dengan harapan semoga Allah mengijabah doa kita Nah terkait doa berbuka puasa ini ada beberapa doa yang memang diajarkan oleh para ulama kita oleh para sahabat Nabi SAW Dan doa yang masyur di masyarakat kita itu kalau ingin berbuka puasa maksudnya ketika waktu berbuka telah tiba atau waktu maghrib telah tiba itu kita dianjurkan salah satunya diantaranya membaca doa Meskipun hadis ini dikenal oleh para ulama sebagai hadis yang mursal tapi bukan berarti hadis ini tidak diamalkan Begitu juga hadis yang diriwayakan oleh sahabat Ibn Abbas dimana Ibn Abbas mengatakan kalau kita berbuka puasa itu kita dianjurkan untuk membaca doa Doanya Ya Allah kepadamulah kami berpuasa istilahnya ya karena engkau lah kami berpuasa dan karena rezeki yang engkau berikan kepada kami kami dapat berbuka maka terimalah ibadah kami puasa kami sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui kemudian ada juga doa yang lain yang dari riwayat Anas bin Malik bahwasannya kata Anas bin Malik dalam hadis yang mursal juga sebenarnya ini diriwayatkan bahwasannya Nabi SAW itu pernah mengatakan bahwasannya ketika seorang itu berbuka puasa dan disuguhkan di hadapan dia itu makanan maka ingatlah Allah dan ucapkanlah Allahumma lakasumtu wa'ala rizkika uftartu subhanaka wabihamdika fatakobbal minna inna kasami'ul alim pokoknya ada berbagai macam versi doa yang memang dianjurkan bagi kita kita baca pada saat waktu berbuka itu telah tiba dan perlu diketahui kita mengucapkan doa tadi doa-doa yang tadi itu disunahkannya sebelum berbuka maksudnya sebelum kita menyantap hidangan berbuka sebelum makan kurma atau minum air gitu kan nah tetapi kalau sudah makan kurma atau minum air nah itu ada doa lagi yang dianjurkan oleh Nabi SAW dan dalam hadisnya Nabi menjemputkan intinya ketika kita sudah memakan sesuatu atau minum sesuatu maka kita membaca segala pujil insya Allah yang telah menghilangkan rasa dahaga dari tubuh kita kemudian dan telah membasahi tenggorokan kita dan semoga Allah menetapkan pahala atau balasan untuk kita atas ibadah puasa yang kita lakukan seharian pada hari tersebut jadi terkait doa apa yang sebenarnya sangat dianjurkan kalau hafal doa-doa yang tadi silahkan kita baca tapi kalau tidak hafal pun silahkan kita berdoa sesuai hajat yang kita punya karena waktu berbuka puasa adalah termasuk waktu yang sangat abdol untuk kita berdoa atau waktu yang sangat mustajab mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang ketiga tadi Wallahu ta'ala alam selamat menikmati